Hai seminggu lamanya wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat ditutup tetap tentunya membuat para penikmat liburan kelimpungan terlebih momen Hari Raya Idul Fitri sudah tentu tempat wisata adalah target yang pasti diburu para penikmat liburan seperti halnya wisata Dream Park Lembang Kabupaten Bandung Barat terpantau sejak Minggu pagi pengunjung sudah memuaskan diri menikmati sejumlah wahana yang ada di Dream Park dimana diwisata yang mengusung konsep alam tersebut telah dipadati oleh pengunjung para pengunjung sendiri tentunya terus dihimbau oleh pengelola untuk terus menjaga protokol kesehatan salah satu wahana favorit yang banyak dicoba para pengunjung antara lain spot-foto seperti Aladdin karpet terbang sepeda terbang sabu sihir dan lain sebagainya keceriaan para pengunjung saat menikmati sejumlah wahana wisata di Dream Park tersebut bagaikan dahaga berlibur setelah seminggu seluruh wisata di Lembang ditutup total hal tersebut pun diungkapkan oleh sejumlah pengunjung yang mengaku posan harus berdiam diri di rumah saat libur hari raya lebaran Raskis sempat diputar balik saat melakukan perjalanan menuju kota Bandung namun para pengunjung mengaku kota patah arang untuk mencapai tujuannya yakni untuk berlibur ke sejumlah wisata yang ada di kawasan Lembang Kabupaten Badung Barat jadi saling ke ini ke hambat mau kemana-mana susah pokoknya secepatnya lah pengen bebas lagi seperti biasa di biasa lagi karena padatnya jadwal kerja jadi ada refreshing untuk waktu liburan jadi kalau gini kan semua dibatesin jadi susah harapannya kedepan semoga lebih baik lagi cepet mulai seperti biasa ya takut sih takut ya cuman gimana ya masa kita di rumah aja kan liburan gitu ya udah lebih apa ya ya jaga jarak aja sih jangan terlalu deket sama orang-orang gitu ya masa sih kita libur panjang gitu nggak kemana-mana ya kan aku dari Kerawang ada dari tol pastor ada tol pastor itu surat-suratnya lengkap ya suruh putar balik sih tapi ya ya tetep aja harus sampai sini karena seharus pulang lagi ke Kerawang sedangkan pihak pengelola Rim Park pun mengaku selama seminggu ditutup banyak karyawannya yang terpaksa sudah dirumahkan dan dengan dibukanya kembali pihak wisata pun berbenah salah satunya menyiapkan segala hal terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 kebersihan ya jadi mulai dari semua tempat kita dispektan kita bersihkan supaya para pengunjung nyaman dan percaya gitu ya kita siapin juga wahana-wahana permainan baru supaya mereka refresh lagi datang ke sini kalau prokes seperti biasa yang seperti ditentukan oleh pemerintah yang pertama cek temperatur dulu di pertama masuk terus kita selalu ingatkan mulai dari karyawan sampai dengan pengunjung itu harus melakukan 3M lah minimal 3M harusnya 5M ya kan tapi minimal kita harus menjaga diri kita dan juga para pengunjung supaya selalu bersih selalu sehat meski terbilang telah dalam mengambil momen libur lebaran namun konsep berlibur di alam saat pandemi ini masih menjadi pilihan favorit para pengunjung baik dalam kota maupun luar kota Bandung guna menghabiskan masa libur lebaran 2021 dari Kabupaten Bandung Barat Algin Muhammad Gifari melaporkan